dan lain-lain ini udah keliatan mewah ya jadi menurut saya ini silver dikombinasikan dengan warna biru keunguan ini gila sih keliatannya keren banget ya jadinya ya halo guys welcome back to my youtube channel Mona Lisa 2 oke guys nah terima kasih baik kalian yang udah ngeklik video ini video kali ini atau kesempatan kali ini kita akan mereview kembali untuk jam tangan dengan merek epi bentuknya tipenya seperti apa langsung aja kita buka ya guys nih boxnya ini ya bukan rusak ya tapi ada ini nah ini boxnya kemudian ini paperbacknya mari kita buka dia guys jeng 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 nah nah ini dia guys ya oke guys kita lanjut ya jadi jadi epi kali ini bertali rantai ya atau stainless steel nih talinya warna silver ini talinya guys kemudian untuk platnya nih berwarna biru keunguan dan jam tangan ini otomatik ya guys kalau bisa dilihat nih kalau bisa dilihat jarumnya bergerak ke lahan ke arah sebelah kanan ya aja dong masak arah kiri nah ini otomatik ya dilengkapin dengan fungsi tanggal udah itu doang gak perlu yang ribet-ribet ya gak perlu prono dan lain-lain ini udah keliatan mewah ya jadi menurut saya ini silver dikombinasikan dengan warna biru keunguan ini gila sih kelihatannya keren banget ya jadinya ya jadinya ya jadinya mewah banget padahal ya biasanya kita tahu kan plat jam tangan itu ya adanya warna hitam kalau gak warna hitam ya warna putih tapi gila ya jam-jam jam-jam merek mehong-mehong itu memang punya pemikiran dan punya kriteria yang unik-unik nah untuk knopnya karena ini jam otomatik memang knopnya agak keras ya guys jadi kalau misalnya kalian nemuin jam tangan epi kemudian aduh ditariknya keras banget ya memang seperti itu karena untuk menjaga jarum-jarumnya ini juga gak kayak gak lari lari sembarang-sembarang gitu loh maksudnya bukan lari sembarang-sembarang ya maksudnya gak berputar dengan mudahnya karena kan kalau misalnya knop yang knop yang lembek ya bukan lembek knop yang mudah ditarik kan takutnya nanti ke setting-setting-setting lagi kan nah sedangkan ini kan jam tangan otomatik gitu loh cukup digerakin aja udah selesai udah bisa nyala lagi udah bisa jalan tinggal disetting lagi aja gitu guys nih belakang mesinnya seperti ini ya nih tuh balance-nya berputar oke kurang lebih seperti itu epi ini saya sukanya itu ya karena bentuknya yang sangat unik ya nih kalau kalian lihat ya ini seperti apa ya ya bayangin aja ya kepikiran gak sih kayak misalnya jam tangan itu bentuknya kayak hampir semua bagiannya itu kayak bener-bener baja gitu loh kayak kokoh banget ya kan nih ini memang ini idenya dari sebuah helm di kapal selam ya jadi dia tuangkan ke jam tangan jadinya lain daripada yang lain dan talinya ini khas banget nih talinya seperti ini sambungannya seperti ini keren ya keren ya guys gimana berani nyoba berani pake nah ini kebetulan ini ukurannya untuk tangan cowok ya bayangin deh kalian pake jam tangan sekeret ini oh lala dan ini jam tangan cukup berat ya guys ini aku pegang berat ya oke kurang lebihnya seperti itu guys ya ini boxnya kemudian dilengkapin dengan paper bag oke terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini langsung klik subscribe ya guys thank you bye bye bye